Renungan Pagi Pulang Kerumah oleh LNG White 20 Februari 2020 Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Terpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berpakti dan sebagaimana membaca firmanmu serta nasihat ronu buat kiranya rohmu Yesus roh kebenaran menguasai kami agar kami tidak hanya mengerti namun menghidupkannya beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampuni kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak ala yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Renungan hari ini berjudul Yesus datang untuk memuliakan ala Ayat inti terdapat dalam Yohanes 12 ayat 27 dan 28 Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini Bapak muliakanlah namamu Kabar tentang orang Yunani dengan jalan ini membayangkan pengumpulan orang kafir mengingatkan kepada pikiran Yesus tentang segenap tugasnya Pekerjaan penebusan terbayang di hadapannya sejak rencana itu diletakkan di surga sampai kepada kematian yang kini sudah dekat sekali Suatu awan rahasia tampaknya menyelubungi anak ala Kesuramannya dirasakan oleh mereka yang ada di dekatnya Ia duduk dalam keadaan asik berpikir Kemudian tibalah saatnya ia menyerahkan dirinya kepada kehendak bapaknya Sebab untuk itulah katanya Aku datang ke dalam saat ini Bapak muliakanlah namamu Hanya oleh kematian Yesus Kerajaan setan dapat digulingkan Hanya dengan demikian manusia dapat ditebus dan ala dipermuliakan Yesus merelakan diri untuk menanggung sengsara Ia menerima pengorbanan itu Yang maha mulia di surga merelakan diri untuk menderita sebagai penanggung dosa Bapak muliakanlah namamu kata Yesus Ketika Kristus mengucapkan perkataan ini Suatu sambutan datang dari awan yang melayang-layang di atas kepalanya Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi Segenap kehidupan Kristus dari palungan sampai saat ketika perkataan itu diucapkan Telah mempermuliakan Allah Dan dalam ujian yang akan datang Penderitaan manusia ilahinya Sesungguhnya akan mempermuliakan nama Bapaknya Ketika suara itu kedengaran Suatu terang memansar dari awan Dan menyelubungi Kristus Seakan-akan lengan yang maha kuasa Merangkul dia laksana tembok api Orang banyak memandang peristiwa itu dengan ketakutan dan keheranan Tidak seorang pun berani berbicara Dengan bibir yang diam dan dengan menahan nafas Semua orang berdiri dengan mata menatap pada Yesus Setelah kesaksian Bapak diberikan Awan pun terangkat dan terserak di langit Pada saat itu Persekutuan yang dapat dilihat antara Bapak dan anak berakhir Orang banyak yang berdiri di situ Dan mendengarkannya berkata Bahwa itu bunyi guntur Ada pula yang berkata Seorang malaikat telah berbicara dengan dia Tetapi Orang Yunani yang datang bertanya itu Melihat awan itu Mendengar suara itu Mengerti maknanya Dan melihat Kristus dengan sesungguhnya Kepada mereka ia telah dinyatakan Sebagai yang diutus oleh Allah Suara Allah telah kedengaran pada waktu Yesus dibaptiskan Pada permulaan masa kerjanya Dan sekali lagi Ketika ia dipermuliakan di atas gunung Sekarang Pada akhir masa kerjanya Suara itu kedengaran ketiga kalinya Oleh orang yang lebih besar jumlahnya Dan dalam keadaan yang aneh Sudara ku dalam Tuhan Renungan hari ini merupakan kelanjutan langsung Dari pelajaran renungan kemarin tanggal 19 Februari Dan fokus dari renungan ini Adalah Memuliakan Allah Apakah maksudnya? Menjawai tuliskan dalam manuskrip 33 Tahun 1897 paragraf 15 Yang berkata Kemudian datang penyerahan ilahi Kepada kehendak Allah Sebab untuk itulah dia menambahkan Aku datang ke dalam dunia ini Bapak muliakanlah namamu Ayat 27 dan 28 Awan tampak membungkus anak Allah Dan terdengar suara dari sorga mengatakan Aku telah memuliakannya Dan aku akan memuliakannya lagi Kehidupan Kristus Dari palungan hingga saat ia mengucapkan Kata-kata ini Telah memuliakan Allah Dan penderitaan manusia Serta ilahinya Di masa depan Akan memuliakan nama Bapaknya Inilah makna kemuliaan Yang Yesus maksudkan Bahwa melalui kehidupannya Dia memuliakan Allah Dan melalui penderitaannya Sebagai manusia dan ilahi Yesus muliakan nama Bapaknya Nah apa makna Memuliakan nama Bapak? Pertama kita lihat dahulu Apa itu nama Bapak? Yahweh tulis dalam sebuah artikel Dalam Science of the Times Juni 27 tahun 1895 Paragraf pertama Artikel tersebut diberi judul Christ Object in Coming to the World Yang berkata Tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi Adalah untuk menyatakan Bapak Ketika Musa ingin mengenal lebih dekat dengan Allah Dan telah berdoa Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu Kepadaku Tuhan menjawab Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku Dari depanmu Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu Aku akan memberi kasih karunia Kepada siapa yang kuberi kasih karunia Dan mengasihani siapa yang kukasihani Tujuan terbesar dari kedatangan Kristus ke dunia Adalah untuk menyatakan Bapak Bagaimana cara Kristus menyatakan Bapaknya? Kita lihat paragraf kedua Dari artikel yang sama Menyahwai tuliskan Turunlah Tuhan dalam awan Lalu berdiri di dekat Musa Serta menyerukan nama Tuhan Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya Dan berseru Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar Berlimpah kasihnya Dan setianya Dan meneguhkan kasih setianya Kepada beribu-ribu orang Yang mengampuni kesalahan Pelanggaran dan dosa Kemuliaan Tuhan adalah Karakternya Yang dinyatakan kepada Musa Tetapi betapa berbeda Representasi dari dirinya Yang dibuat oleh setan Bapak segala dusta Kristus menyatakan Bapak Melalui menyatakan karakternya Karakter Bapak Yang adalah nama Bapak Dalam artikel ini Yahweh dengan jelas menyatakan Bahwa Tuhan Yaitu yang dalam huruf besar Adalah Allah Bapak Bagaimana karakter Allah Bapak itu Perhatikan yang ditandai warna kuning Penyayang dan pengasih Panjang sabar Terlimpah kasihnya dan setianya Yang meneguhkan kasih setianya Kepada beribu-ribu orang Yang mengampuni kesalahan Pelanggaran dan dosa Inilah nama Bapak Nama inilah yang Yesus maksudkan Saat dia berdoa Bapak muliakanlah namamu Nah perhatikan perkataan Yesus Sesudah dia berdoa Dalam Yohannes 12 Ayat 31-33 Sekarang berlangsung penghakiman Atas dunia ini Sekarang juga penguasa dunia ini Akan dilemparkan keluar Dan Aku Apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik semua orang Datang kepadaku Ini dikatakannya Untuk menyatakan Bagaimana caranya Ia akan mati Jadi setelah Yesus berdoa Yang menyatakan Bapak muliakanlah namamu Yesus menjelaskan Bagaimana caranya Dia akan mati Yaitu Ditinggikan dari bumi Atau Disalidkan Nah Apa hubungannya Memuliakan nama Bapak Dengan mati di kayu salib Kemenangan akhir Halaman 524 Paragraf 3 Onya White menjelaskan Akan tetapi Bila mana manusia berdosa Melalui penyerahan kepada roh Yang murtad Atau setan Allah memberikan bukti kasihnya Oleh menyerahkan Anaknya yang tunggal Mati bagi manusia Yang jatuh itu Berarti kan Dalam pendamaian Tabiat Allah Dinyatakan Tabiat Atau karakter Adalah sama Karakter atau Tabiat Allah Adalah Namanya Nama Bapak Dan melalui Pendamaian Yaitu Kematian Anak Allah Di kayu salib Karakter Allah Itu dinyatakan Yaitu Kasih Allah Yang begitu besar Bagi kita Umat manusia Agar menerima Pengampunan Dari pelanggaran Dan dosa Serta dipersatukan Kembali Dengan Allah Bapak Sebab Kita terpisah Dengan Allah Bapak Oleh karena Pelanggaran Dan dosa Kita Baca Yesaya 59 Ayat 2 Jadi Melalui Kematian Yesus Di kayu salib Nama Allah Bapak Dimuliakan Inilah Doa Yesus Dia tidak Lagi bertanya Bapak Selamatkanlah Aku Dari saat ini Bahkan Yesus Dijawab Tidak Sebab Yesus Tahu Bahwa Untuk Menyerahkan Nyawanya Dia datang Ke dunia ini Ingat Kembali Pelajaran Gembala Yang baik Kematian Yesus Sangat Penting Sekali Tidak Hanya Memuliakan Nama Bapak Tetapi Juga Pulang Ke rumah Halaman 61 Paragraf 2 Menyatakan Hanya Melalui Kematian Kristus Kerajaan Setan Dapat Dikulingkan Hanya Dengan Demikian Manusia Dapat Ditebus Dan Allah Dipermuliakan Melalui Kematian Yesus Tidak Hanya Bapak Dimuliakan Tetapi Kerajaan Setan Dikulingkan Dan Kita Ditebus Dari Pelanggaran Dan Dosa Kita Sebab Upah Dosa Adalah Maut Oleh Karena Itu Kristus Harus Mengalami Kematian Untuk Kalahkan Maut Itu Paulus Tuliskan Yang Lebih Menguatkan Lagi Dalam Ibrani 2 Ayat 14 Yang Berbunyi Karena Anak-anak Itu Adalah Anak-anak Dari Darah Dan Daging Maka Ia Yaitu Yesus Juga Menjadi Sama Dengan Mereka Yaitu Menjadi Manusia Dan Mendapat Bagian Dalam Keadaan Mereka Supaya Apa Perhatikan Supaya Oleh Kematian Yang Bagaimana Kematian Sebagai Manusia Ia Yaitu Yesus Memusnahkan Dia Yaitu Iblis Yang Berkuasa Atas Maut Inilah Pentingnya Yesus Menjadi Manusia Sesungguhnya Agar Dapat Mengalami Kematian Manusia Dan Sungguh Sungguh Mati Sebab Kematian Yesus Begitu Penting Oleh Kematian Yesus Iblis Yaitu Setan Musnah Dan Juga Maut Puji Tuhan Inilah Kegenapan Dari Nubuatan Kejadian 3 Ayat 15 Yang Aku Akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Antara Keturunanmu Dan Keturunannya Keturunannya Akan Meremukkan Kepalamu Dan Engkau Akan Meremukkan Tumitnya Keturunan Perempuan Artinya Manusia Dan Itulah Manusia Yesus Kristus Nah Setan Yaitu Si Ular Hanya Bisa Meremukkan Tumit Keturunan Perempuan Itu Tetapi Keturunan Perempuan Itu Yaitu Yesus Kristus Meremukkan Kepala Si Ular Atau Setan Kalau Kepala Ular Remuk Apa Yang Terjadi Mati Atau Paulo Sebut Musnah Inilah Pentingnya Kematian Yesus Sebagai Manusia Dan Yesus Sungguh Mati Nah Bagaimana Dengan Kita Dapatkah Kita Mulihakan Allah Sudah Pasti Membina Kehidupan Bahagia Halaman 103 Paragraf 3 Azaz Kehidupan Kristus Haruslah Menjadi Azaz Kehidupan Kita Demi Mereka Katanya Aku Menguduskan Diriku Bagi Mereka Supaya Mereka Pun Dikuduskan Dalam Kebenaran Pengabdian Yang Sama Pengorbanan Diri Yang Sama Penaklukan Yang Sama Kepada Tuntutan Firman Allah Yang Terlihat Dalam Kristus Harus Terlihat Dalam Diri Hamba Hambanya Tugas Kita Kepada Dunia Bukanlah Untuk Menyembah Atau Memperkenankan Diri Sendiri Kita Harus Muliakan Allah Dengan Jalan Bekerja Sama Dengan Dia Untuk Menyelamatkan Orang Yang Berdosa Inilah Tujuan Yesus Datang Ke Dunia Ini Dan Melalui Dia Yaitu Bekerja Sama Dengan Bapanya Kita Juga Datang Untuk Menolong Orang Berdosa Datang Kepada Yesus Agar Dia Boleh Menerima Keselamatan Kita Jika Kita Mau Memuliakan Allah Tuhan Memberkati Saya Bawa Dalam Nama Yesus Amen Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Di Sorga Ala Pencipta Langit Dan Bumi Laut Dan Segala Isinya Ala Yang Maha Besar Maha Kuasa Sumber Sekalanya Yang Kami Sembah Selalu Melalui Anak Yang Tunggal Yesus Kristus Terima Kasih Atas Penjelasan Tentang Memuliakan Allah Yesus Datang Untuk Memuliakan Bapak Dan Itu Melalui Kematian Di Kayu Salib Sebab Dengan Itu Dia Menyatakan Nama Bapak Yang Adalah Panjang Sabar Yang Adalah Maha Pengampun Akan Pelanggaran Dan Dosa Kami Dan Untuk Itulah Yesus Datang Untuk Menebus Kami Agar Kami Diselamatkan Dan Dipersatukan Kembali Dengan Allah Bapak Dan Hidup Kami Biarlah Menjadi Kemulian Bagi Namamu Ya Bapak Kami Bekerja Sama Dengan Melalui Anak Untuk Menuntun Orang Datang Kepadamu Agar Mereka Juga Diselamatkan Terima Kasih Atas Kebenaran Ini Kehendak Mu Yang Jadi Ampuni Kami Dosa Dan Salah Kami Berdoa Hanya Dalam Nama Anak Allah Yang Tunggal Yesus Kristus Yang Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amen